Pandemi itu membatasi kita untuk bertransaksi, berkomunikasi dengan customer. Jadi kita juga takut, khawatir misalnya nanti ngantar makanan terjadi kontak, nanti tertular gitu, jadi sempat juga kita libur. Sebelum memulai aktivitas ngurus sepatu, saya biasanya itu anak saya yang paling kecil, yang saya urus dulu, terus ngantar sekolah, terus masak atau apa, nanti baru ngurus sepatu ini sekitar jam 10 ke atas, itu saya kerjakan sendiri. Sebelum saya mengikuti program Kamelia ini, saya hanya berjualan dan berjualan saja. Saya tidak mengetahui seberapa besar laba saya, dan saya tidak tahu dan tidak pernah membedakan antara uang usaha dan uang pribadi. Setelah mengikuti program Kamelia, saya sudah bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, saya membuka dua rekening dan mencatat keuangan saya secara rutin dan disiplin. Sebelum saya mengenal transaksi digital, setiap ada transferan dari pembeli yang masuk, saya harus pergi ke bank dulu untuk mengecek. Jika saya ingin transfer, saya harus antri dulu di bank. Konsumen lebih nyaman dengan transaksi digital, terutama dengan sistem COD, jadi saya bisa membalas respon dengan cepat. Alhamdulillah, omset saya sekarang sudah naik dua kali lipat, dan saya sudah bisa belajar untuk menggaji diri saya sendiri dan suami saya. Zaman sekarang, pandemi itu semuanya kan dibatasi. Mau nggak mau, kita harus mulai untuk pakai platform digital itu. Kenapa? Supaya kita bisa memperluas pasar kita, supaya kita bisa mengembangkan bakat ke dalam bisnis kita. Dulu saya sudah melakukan upaya digitalisasi usaha, namun masih otodidak dan tidak terarah hasilnya. Upload konten masih asal-asalan, tapi sekarang alhamdulillah strategi pemasarannya jauh lebih terarah, karena setelah mengikuti program Familia. Dulu juga saya pencatatan keuangan masih manual, sehingga ada beberapa pencatatan yang terkadang tidak konsisten, kadang kurang disiplin juga, tapi sekarang saya lakukan secara digital dan hasilnya jauh lebih baik. Teknologi yang semakin canggih, otomatis keuangannya juga sekarang sudah mulai berbasis digital. Masyarakat juga sudah pakai itu, mau nggak mau, kita juga harus mengikuti trennya juga. Saya sudah masukin ke berbagai e-commerce ya, kita sudah masuk di Shopee, kita ada di BliBli juga, lalu kita sudah masuk di Instagram, Facebook, ini juga mau nambah ke Youtube. Kalau untuk tantangan sih, lebih ke pesaing yang lain sih. Untuk sekarang kan di masa pandemi banyak bermunculan brand-brand baru kan. Jadi untuk itu sih tantangan saya, bagaimana bersaing dengan brand-brand baru. Nah waktu itu aku fokusnya ke sepatu boot, ke sepatu boot kulit untuk winter gitu. Nah setelah ada pandemi, kebanyakan kan orang-orang sudah dilarangkan beraktifitas ke luar negeri. Jadi saya nyoba bikin model-model baru. Biasanya kalau akhir tahun gitu kan banyak pesenan, ada lonjakan pesenan kan. Kalau dulu-dulu itu saya kesulitan waktu itu, belum menyiapkan bahan baku, belum menyiapkan tenaga pengrajin gitu kan. Setelah mengikuti pelatihan dari Kamiliya ini, saya diajarkan untuk sebelum ada lonjakan pesenan, saya sudah menyediakan beberapa bahan baku yang dibutuhkan. Memang kan nyari pengrajin di Malang itu kan agak susah ya. Apalagi untuk khusus sepatu-sepatu boot. Jadi kalau ada pengrajin yang memang kerjanya bagus, atau memang udah basicnya di sepatu boot, itu saya coba pertahankan. Kalau ada peningkatan penjualan, biasanya saya kasih bonus. Ini lembaga keuangan sangat mendukung, apalagi sekarang memfasilitasi kita ya. Terutama kan modal usaha ya, dari dana-dana ini kita bisa puter, kita kembangkan. Saya ini ngambil nih, dana kur nih. Kenal juga di Kamiliya, jadi disitu ada beberapa lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, dana kur, dan bunganya sangat-sangat rendah. Dan itu sangat menguntungkan. Ini saya ke depan ini mau kontrak tukuh di depan. Nanti insya Allah bulan Ramadan ini sudah buka tukuhnya. Jadi saya mau jualan di depan jalan raya, supaya konsumen juga lebih mudah, konsumen juga bisa menjaring lebih banyak. Di samping itu saya juga masih tetap online, juga masih tetap jualan juga. Kalau untuk teman-teman usaha UMKM ya, jadi saran saya sih tetap produktif. Untuk ibu-ibu disana yang juga menjalankan bisnis, sebagai ibu matangga juga, tetap semangat ya. Karena kita itu wanita-wanita tangguh yang bisa membantu peregrinumen keluarga. Mereka adalah perempuan pengusaha yang berdaya. Perempuan yang menjadi sosok hebat dalam keluarganya. Pengusaha yang memberi andil nyata pada kemajuan ekonomi bangsa. Bagi mereka, kemajuan dan inovasi bukanlah opsi, melainkan sebuah solusi. Mereka adalah bukti dan sosok inspirasi bagi para perempuan pengusaha. Perempuan yang bisa, perempuan hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.